Intro Intro Gue gak pengen nengel tapi kayak harus nengel Ternyata gue ngeliat disitu ada orang Berdiri Tapi posisinya, palanya Gini, ngeliatin gue Hampir putus Intro Pas mau gue tutup Pas gue udah keluar gue tutup Jumpscare, disitu gue langsung ngucur Bangsat loh Intro 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 werd Mantap Mantap banget bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya Atau biasa dipanggil memang dalam segmen Ngopi Horror Ya temen-temen semua pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita Dan namun menghadirkan ada sumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis Ataupun pengalaman yang horor-horor nih Nah disampingnya udah ada bang Fai Gimana kabarnya nih? Sehat nih bang Emang? Sehat dong abang sendiri gimana? Alhamdulillah sehat banget Alhamdulillah sehat juga Kalau gak sehat gak mungkin kesini dong Iya dong Oke Nah sebelum bang Fai cerita nih ke temen-temen semua Atau membagian pengalamannya Kami ngucapin terima kasih banyak nih bang Fai nih Siap Udah ngeluangkan waktunya loh Dari Mana tangsel gak tuh ya? Iya Pondokacang maksudnya udah tangsel Ada tangsel gitu Sempet anak tiri ya Anak tiri ya juga ya Jauh-jauh ke Magelang bang Waduh Waduh Kita cerita Podcast kita di Magelang ya temen-temen semua Makanya karena perjalanan jauh bang Fai nih sehat malah fiat Alhamdulillah seger Seger banget Oke Bang Fai kalau boleh tau nih Jauh-jauh dari Pondokacang gitu kan Ke arah Magelang pengen ceritain kejadian dimana sih bang? Kalau untuk ceritanya yang hari ini nih Gue mau bawain waktu Gue tuh awal magang Waktu kuliah ya Sampai keterima kerja Awal itu jadi admin biasa Tapi ternyata manajemen menilai Oke nih kita taruh di lapangan nih Jadilah teknisi gedung Ya untuk sinyal seluler ya BTS indoor Oke kalau sinyal seluler Berarti kalau boleh tau bang Jurusnya apa pas kuliah tuh bang? Dulu sih seharusnya Kalau masuk telekomunikasi itu elektro ya Oh teknik elektro Ya harusnya Cuman gue pula TI Moding Oh teknik informatika Moding Oh berarti ini Config ya Iya Tapi ya agak nyebrang dikit lah Agak nyebrang dikit Karena kenapa gue tau config Terus bahasa-bahasa komputer Satu dua Berapa-berapa Karena gue IT juga nih Alhamdulillah ada dikit Kayak gitu kan Walaupun jadi IT support Sama sih sekarang juga IT support Kalau moding kan Wah Kusut lah Kusut asli Bikin-bikin aplikasi Biprogram Waduh itu tuh kalau namanya Sintak Error Wah ya Sintak Error Bener gue tau banget lagi Sintak Error Oke Bang Fai Saat jadi teknisi gedung Kita bilang Ya Boleh sih Ngalamin kejen apa aja sih Intinya aja nih Bang Fai Intinya Emang semua gedung itu Kalau siang kan terlihat Bagus ya AC dingin Bagus Terus orang-orangnya berpakaian rapi lah Berdasi Berjas gitu Terus agendanya meeting Belum lagi ada Di auditorium Ada seminar gitu-gitu ya Tapi kalau malam ya Namanya horor Horor aja sih Tetep aja Berarti pas malam itu Tetep benerin Iya Banyak diganggu juga Ada troubleshoot Kadang ada instalasi Atau perbaikan ya Penggantian Keludukan Pake antena tuh ya Iya Untuk di indoor Penggantian antena itu pun juga Ada aja lah Kejadian-kejadian Atau nyalain listrik Kadang gedung-gedungan ada Jadwal pemadaman listrik Ya Mantenennya Kalau nyalain itu kan Kita harus manual Itu ada aja Namanya malam-malam kan Di panelnya itu tuh Iya Bukan di panelnya aja sih Di sekitar BTS kita Oke Nah kalau boleh tau tuh Selama jadi teknis gedung Berapa lama? Kurang lebih dua tahunan bang Dua tahunan lama Lo masuk 2018 Terakhir tuh Desember 2020 Wih Lama itu Lumayan Ya Ya pasti Jam terbang kan Agak lumayan Kalau ketika troubleshoot Gini Wah pasti Penyakitnya disini nih Iya Kalau lama-lama kan Akan tau gitu ya Iya Tapi ada juga sih Ngusut juga Kalau ngurutin kabel tuh Nah itu Beda bagian sih Karena itu ngusut banget sih Kalau ngurutin kabel Apalagi di sebuah Ruang server gitu Aduh pusing gitu Bahasa IT banget ya Oke Oke mungkin Bang Faye Tahan dulu kali bangnya Ceritanya deh bangnya Siap Dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja Kedalam ceritanya Ngopi horror segera Dimulai Bang Faye Diminum dulu kopinya Ini Kopi wet kopi Tanpa gula Gue suka yang langsung begini Gue suka nih Wah kayak gitu kan Mantap Ding Langsung aja kita Singkat Sampai jumpa di video 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 Jadi ini gue runa dari awal dulu ya makanya Pertama kali gue tau perusahaan itu dari temen Karena iparnya dia sudah bekerja disitu sebagai sales marketing Awal itu 2017 gue pusing nih untuk melakukan KKP dari kampus tuh KKP tuh kayak kuliah kerja praktek Bukan KKN? Beda Kalo KKP tuh gue tuh kayak cuman ngambil oh di perusahaan itu tuh masalahnya apa aja sih Kira-kira solusinya apa Jadi itu cuman garis besarnya aja kan Nah itu tuh gue bikin KKP tuh untuk syarat sebagai syarat untuk Kapan namanya buat skripsi Oke udah selesai dah tuh 2018 gue balik lagi nanya ke temen gue Bang kira-kira Karena dia usia lebih tua dari gue ya Karena kebiasaan gue kalo ketemu yang lebih tua gue mangilnya Bang Mas gitu lah Atau Kang gitu kalo orang Jawa khususnya Kang Mas gitu Kalo ketemu gue tanya Bang bisa gak gue buat magang di tempat yang itu tuh Gue bilang ini kita samarin aja lah ya namanya Kantor yang itu Oh ya ntar gue tanya Gue udah nunggu tuh seminggu Bang gimana? Iya belum ada jawaban nih Tapi lu udah tanya Udah Oh yaudah Gue tunggu lagi ternyata pas seminggu kemudian Dia ngabarin di WA Terus bisa nih Oh siap Besok gue langsung ke kampus apa ke tempatnya yang kemarin Kantornya gitu Kampus aja ntar bareng sama gue Oke ternyata dia juga mau bikin skripsi Ngambil bahannya di kantor itu Cuman memang Gue konfirmasi Bang kita harus beda judul Jangan sama nih judulnya Gue gituin kan Iya gue beda Gue mau bahas soal servernya aja Oh yaudah Akhirnya gue bahas soal analisa jaringan Menggunakan kabel feeder Jadi agak flashback ya Memang pada saat itu Gue pribadi pun belum tau kabel feeder tuh apa Ternyata dia tuh mirip-mirip kayak optik Cuman bedanya feeder tuh agak gede aja Dan ada yang gede banget lah Oke gue mulai riset Ternyata Ini gak seperti apa yang gue ekspektasikan Gue malah kayak kerja disitu Jadi admin Jadi ketika mereka sudah Instalasi tuh Nah gue tuh yang bagian dokumentasinya Kayak kan ada foto-fotonya evident lah Gue yang olah tuh semua foto-foto Sampai jadi report Untuk kita submit ke vendor Karena kita posisinya tuh sapon Atau mitra pada saat itu Nah akhirnya Itu banyak tuh dari beberapa proyek Ternyata Di tempat itu memang abis ada orang yang resign Jadi posisi itu gak ada yang ngisi kan Akhirnya dokumen numpuk Nah dokumen numpuk Sementara gue bocah magang Gue gak full time disitu Sebenernya masih ada perkuliahan Karena pada saat kuliah tuh Ya gue masuk pas UT sama UAS doang Jadi gue masih ada kurang SKS lah Bahasanya ya Kalau ke kampus sih Bilangin sih ke kampus Oh rajin ke kampus Padahal di Warpop Nungguin bocah-bocah pada kelar Lu pernah kelar Udah mau pergi bareng Yaudah akhirnya Ya karena gue masih harus Bolak-balik ke kampus sama ke kantor Agak-agak terbangkale lah Kerjaan Yang seharusnya dua hari selesai Ini gak bisa tiga hari empat hari Itu office hour ya Hitungannya Nah akhirnya Karena ada satu dokumen Yang memang Di Jumat Ini hari Senin nih Di Jumat itu Harus selesai nih Yaudah akhirnya gue kebut tuh Gue izin pak Saya sampai malem Yaudah lembur aja gak apa-apa Kata manajer gue Selama Senin sampai Kamis tuh Gue lembur Hari pertama Lembur nih Kamis Itu gue ngerasa kayak Bentar gue jelasin dulu Ini misalnya meja gue nih Iya Sederetan ini kan Meja juga nih Komputer Komputer gitu lah Bangku-bangku-bangku gitu Sebelah sini Anggaplah ini Di tengah-tengah sini nih Ada printer Oke Printernya ini Apa namanya Dia ada sensor gitu Kalau ada orang yang mau nge-print Dia bunyi Oh oke Baik itu prepare dari komputer Atau orang yang udah Mencet CTRP Enter Dia ngedeketin ke printer Printer bunyi tuh Kayak prepare buat Ngambil gitu Nah printer tuh bunyi Itu kadang suka bunyi Tenet Tenet Kata gue Lah orang gue sendirian Kagak ada orang lagi Kok bunyi-bunyi sendiri Kata gue Ini printer Error kali ya Kata gue Yaudah akhirnya Gue cuekin aja Orang namanya Printer Kata gue udah lama kali tuh Error Iya namanya udah sering Dibuat nge-print kan Capek kali Gue juga lembur capek Kata gue Yaudah Gue cuekin tuh Hari selasanya itu Gue emang udah Ruet banget kan Aduh Dia gak kelar-kelar Gimana ya Mulai agak Keganggu tuh Mental gue agak down Namanya bocah biasa kuliah Nongkrong Tiba-tiba suruh kerja kan Ah yaudah dah Kata gue Namanya juga ada gawainnya Alhamdulillah dah Yang untungnya Alhamdulillah dibayar Untuk waktu magang Jadi lembura Ditungannya tuh Alhamdulillah Bisa buat beli Sperpat motor lah Waktu itu kan Nah Pas gue hari selasa Aman Karena gue juga udah capek banget Hari rebonya Ini agak-agak Aneh nih Pas gue lembur itu Abis isya Persis Sekitar Sengah 8 Belum jam 8 Di Sengah 8an lah Ada yang menin lampu Kata gue nih lampu Udah lama apa ya Kata gue Makanya mau putus kali nih Yaudah gue cuekin Akhirnya Gue abaikan tuh Lampu kudap-kedip Kadang Di Printer Bunyi Gue abaikan Pas hari kamisnya Jong Malam Jumat Ini gue belum tau Itu malam Jumat apa Pas gue Pulang Sampai rumah tuh Gue cek Ternyata malam Jumat Wage 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 Di Di Diaretan sini nih Ini kan Meja gue nih Diaretan komputer-komputer Printer sini Sebelah sini tuh Kayak ada Pintu Dorong Geser Pintu kaca gitu Sebelah sini tuh Toilet Nah jadi pintu ini tuh Untuk menuju toilet Sebelah sini Ini kan di ujung banget nih Kalau dari posisi gue ya Ini meja-meja-meja Ada bangku Roda kan Itu udah masuk tuh Bangku rodanya Karena memang Kebiasaan Anak-anak tuh Abis pulang kantor Dirapihin Nah biar paginya Enak lah Ngata kita rapi gitu Bangku Mundur Eh dia maju lagi Kata gue Kan di Sudut mata Ini kan kelatan ya Bangku mundur tuh Kata gue Eh dia masuk lagi Eta ini siapa sih Terjen gue Apa gue Halo kali ya Kata gue Dibilang halo Gue kebelum mengantuk Gue juga kagak mabok Boro-boro mabok Di kantor kan Yaudah Akhirnya gue cuekin Memang kebetulan Gue kadang itu Kalo udah kusut Gue ke bawah Di posisi gue Di lantai tiga ya Gue ke bawah Di lantai dua itu Ada bagian finance Sama ruangan Bos gue nih Satu ruangan Kadang gue ke bawah itu Cuma buat ngerokok sebatang Terus naik lagi Udah tuh Gue turun dulu ke bawah Emang gue liat Di lantai dua tuh Tinggal bos gue doang tuh Bos gue nanya Mau pulang terus Enggak pak Ngerokok dulu pak Lagi mumet Bentar ya Gue gituin Oh iya Kata dia Udah gue ke bawah Gue ngerokok sebat Sama OB Karena posisi OB gue itu Dia itu nginep Di kantor Pidurnya di lantai empat Jadi Tamarnya dia itu Sebelahan sama gudang Udah Gue selesai nyebat Gue naik Gue kerjain lagi Sekitar setengah sepuluhan Agak barbar nih Bangku itu mundur cepet Purs Gitu Kayak ditarik gitu lah Pokoknya kan bunyong Prrr Gitu kan Gue nengok Ah lo gangguin gue mulu Gue lempar aja Rokok gue dulu Rokok gue yumil Yumil masih ada dulu Gue lemparnya gue kesel Karena gue ngide aja Daripada gue ngelempar korek Gue rugi Gue lemparnya rokok sebatang Udah tuh gue cuekin Gue kerja kelar jam 10 Gue mau kencing sebelum pulang Kan harus ngelewatin Si meja yang Bangku yang tadi Ditarik kan Disini kan ada pintu kaca tuh Gue menuju sini Terus gue cek Lah rokok gue gak ada nih Rokok gue hilang Yang yumil itu Iya yang gue lempar Seinget gue Gue ngelempar itu Tepat banget Deket bangku yang udah ditarik Yang ditarik itu Kok gak ada Kata gue Udah lah Gue masukin lagi itu bangku Gue kelar rencing Gue balik Pas lewatin kelar rencing Balik sini lagi Bener gak ada gue cari rokok gue Dalam hati gue Masa iya setan pengen rokok sih Dalam hati gue Yumil lagi Iya yumil yang penting kretek ya Ini kretek yumil ya lo Murah Murah lo Gue balik Repair Gue turun Ternyata masih ada Bos gue Gue dipanggil Terus Kamu sini deh Iya pak Ternyata gue baru nge Bos gue itu selama Gue lembur Dia tuh kan Ada dua layar Yang satu Layar monitor Buat nyambung ke laptop dia Yang satu CCTV Ternyata dia mantau gue Dari CCTV Dia inget gue ngerjain apa aja Gitu Ternyata Di kamera CCTV itu ketangkep Bahwa di sebelah situ Ada perempuan Perempuan berambut Panjang Cuman mukanya gak keliatan Jubahnya putih Nah Kata bos gue Kamu tadi ngerasa gak Kamu digangguin Iya pak Ada bangku yang Masuk mundur Keluar maju Keluar maju gitu lah Gue gituin Terus yang terakhirnya Bangkunya ditarik gitu pak Yaudah saya lempar aja rokok Nyata rokok Sehilang pak Gue gituin Dalam hati gue berharap Blin gue rokok Gantiin rugi loh Dalam hati gue Kagak pekat Ternyata dia Dasar bos gue Suwe juga Masa gue harus Todong juga Pak Blin rokok lah Rombos lah Iya dalam hati gue Ya pekat dikit lah Menantak magam Butuh rokok doang Ternyata kagak Nih Kamu liat nih Kuntilanak Memang persis Dia posisnya tuh Berdiri disini Ke arah gue Kan bangku gue disini Ke arah gue Dia Berdiri Gue lempar rokok Gak lama Dia ngilang Ngilangnya tuh gini Lu pernah ngeliat kayak Kalo di pelam-pelam tuh Ada kayak hologram gitu kan Iya Tadinya padet Di kamera nih ya Menurut kamera CCTV Posisinya tadinya padet Keliat jelas Tapi gue gak ngeliat emang Cuman memang Gue agak-agak Apa Merinding ya Ngerasanya tuh kayak Kok dinginnya beda nih AC nih Gitu Padahal gak gue Pencengin atau gak gue Tak hati lah remotasinya Emang rasanya agak beda Hawanya Nah Dia itu ngilangnya tuh Awalnya padet Lama-lama tuh kayak hologram Terus udah hilang gitu aja Nah itu gue baru pertama kali Ngeliat yang namanya Kejadian Disitu ada gue Padahal Dan gue kan biasanya ngeliat kayak gitu Di TV gitu ya Nah itu gue baru ngeliat disitu Sama persis kayak Gue waktu kecil pernah ngeliat juga Cuman secara langsung ya Waktu gue kecil tuh Umur 3 tahun 4 tahunan lah Gue masih inget Abis Boker tuh Ada Wujud Itu Perempuan Kuntil anak itu Dia cuman jatohin Sikat gigi gue dari betap Terus dinaikin lagi sama dia Terus dia Kayak Ngilangnya tuh Masuk ke dalam betap Dulu Ya mungkin kita Lain cerita lagi Nanti lah Nah balik ke bos gue itu Akhirnya Bos gue gak lama Ngunjukin gue itu Gue memang udah siap pulang kan Dia pulang Pulang aja Barang-barang dia berantakan Dompet gak dibawa Cuma ngambil HP Tapi mengkunci mobil Cabut dia Karena ngeliat itu Gak lo ambil dompet ya Kagak lah bang Buat beli rokok gitu Kagak Kagak Yaudah akhirnya dia turun Di bawah kan ada OB gue tuh Emang masih nonton TV Dia emang nginep kan Yaudah gue balik Hari Jumatnya Dokumen udah gue serahin Dari pagi gue udah nge-print tuh Dokumen Buat di-submit ke vendor Pak dokumen udah siap semua nih Diberes gitu Ke manajer gue Gue bilang Oh yaudah Saya juga langsung mau meeting nih Kata dia Yaudah ini pak Udah gue serahin Gak lama OB gue turun tuh Dari atas Dia memang Jabatannya itu Atau posisinya itu Merangkap kurir juga Jadi kadang kita Ngirim dokumen itu Ke vendor Melalui dia Dia yang jalan Dia yang jalan tuh Ke vendor-vendor Gue tahan Ah Sini dulu dah Nah perus gue mau jalan Bentar doang 5 menit gue mau ngobrol sama lu Gue kata gitu kan Udah kita ngobrol gue aja Sending rokok Kata gue Udah ngobrol di bawah sama dia Ah Lu tinggal disini Dari kapan sampai kapan Ya gue mah disini mah Dari Senin sampai Jumat Jumat lo tidur sini Kata gue Agak Gue mah Jumat pulang Ke rumah gue Ntar balik lagi Senin pagi Gue gituin Lu pernah digangguin gak sih? Nah kenal lu ya Gue digituin langsung Apaan sih? Gue serius ini Kagak bercanda Kata gue Perempuannya Lah Iya Kok lu tau? Siapa yang ngasih tau? Itu sih bos Dari CCTV Tapi gue cuman digangguin Kayak bangku Maju mundur Kata gue Ah gue mah udah biasa Gue digangguin Kan kamar gue Sebelah kamar dia Maksud lo gimana? Gudang itu Tempat tongkrongan dia Kata OB gue Tongkrongan Oh berarti dia menghuni disitu Wah Tuh tiap malem Emang apa gue kalo Tiap malem tuh Gue dibawah dulu Nunggu orang lu Orang pada pulang baru naik Itu daripada gue digangguin sama dia Akhirnya gue tidur tuh malem mulu Kata dia Malem tuh dalam arti dini hari lah Iya dini hari Karena digangguin Terus gue malem juga Kadang pasang lagu Kenceng-kenceng Pake speaker bluetooth Sama dia Daripada gue dengerin dia nangis Ntar dia ketawa Ntar dia kayak gak jelas Ketawain gue Mulu gue denger lagu sambil tidur Kata dia Oh berarti memang Di tempat itu Udah sering tuh Si Mahanis ini Suka ngeganggu Terus Lu pernah ngeliat gak Gue tanya Wujudnya Gue mah gak pernah ngeliat Cuman dia selalu gangguin gue Ntar kadang pintu gue diketok-ketok Sama dia Ya lu mikir aja lah Jum 2 pagi Siapa yang bisa masuk kesini Pintunya aja double Siapa yang bisa masuk Kalo bukan Mahfok halus Udah selesai Gue cerita sama dia Di berangkat Gue balik lagi ke atas Terus kata Senior gue disitu tuh Lu mbur lagi gak Agak lah Kata gue Kenapa ya lu Lu tiba-tiba tadi ngajak si Itu kan tuh Turun Kata senior gue Iya mas Gue gangguin gue semalam Itu alasan gue Kaga pernah malam Gue rus Digituin Daripada gue digangguin Mending gue pulang Ketemu anak gue Ketemu bini gue Ketauan pada tidur Ternyata dia Ternyata satu kantor Udah pada tau Soal si Perempuan itu Udah pada tau semua Bentar Binom dulu bang Binom dulu Silahkan Kopinya ketagihan Dia nih Nah itu Kisaran bulan Juni Eh bukan Bulan April sampai Juli Gue magang disitu Gue selesai magang Gue lanjutin Hasil studi gue disitu Pembelajaran gue Yang gue angkat Melalui Dokumentasi yang ada Gue lampirkan juga Deskripsi gue Setannya Enggak Maksudnya Bukti instalasinya Oke Setannya masih Masih gue screenshot Enggak Jadi udah gue beresin Akhirnya Agustus gue sidang Dan gue udah lulus Terus gue mulai Bikin CV CV masih berantakan Gue apply kemana-mana lah Akhirnya Itu tiba di sekitar Akhir September Boss gue nih Manager ya Yang manager Kalau yang di lantai 2 itu Kan direktur ya Manager gue nelfon Mas gimana kabarnya Ya bahasa-bahasilah Ya pak gimana pak Dalam waktu gue nih Ini ada apaan ya Kok tiba-tiba gue ditelepon Terdia nanya Sampain Udah lulus Alhamdulillah udah pak Udah saya udah sidang Sampain udah kerja Belum pak Tapi saya udah apply CV kemana-mana sih Yaudah Kalau yang belum kerja Berarti masih free kan waktunya Karena masih nganggur Besok pagi jam 8 ke kantor ya Oh iya pak siap Udah tuh Di nelfon kelar Dalam hati gue Apa kerjaan gue yang kemarin Kagak beres ya Dalam hati gue Apa gue ada kesalahan ya Itu gue emang gak nanya sama dia Cuma gue mikir jadi Over thinking aja gitu Yaudah akhirnya gue bilang Mas Mas besok balik ke kantor itu dulu Apa lu Terima kerja Kagak Disuruh sono doang Terima kerja kali tuh Kata sama gue Ya mudah-mudahan dah Amin dah Gue gituin kan Paginya gue udah pamit Mereka sama mama gue Nyampe kantor Ya dibahas lagi Sampean nih gimana Kerjaan bagus gini Kok gak mau sih Maksudnya gimana pak Ya kerjaan sampean itu Kemarin bagus Dan menurut bos Cocok nih Kalau kita rekrut Jadi gimana pak Yaudah langsung kerjain aja Kata manager gue Hah gimana pak Gue masih bingung Kurang-kurang bingung kali Enggak emang bingung Udah kerjain aja langsung Jadinya keterima kerja pak Iya Udah ntar semuanya diurusin Atau ibu HRD Kayak semacam BPJS ya Khususnya ya Sama asuransi Kesehatan gitu Buat berobat Yaudah akhirnya Gue selamanya Kerja itu Ampe 2020 Kerja tanpa ada Administrasi Dia tau ijazah gue Metranskrip nilai gue Perkara emang waktu itu Gue bantu Kerjainnya bagus Iya Menurut manajemen Kerjainnya gue waktu itu Memuaskan lah Karena target Jumat Udah selesai itu Dari Kamis udah selesai gitu Udah sepanjang 2018 selesai Masuk ke 2019 Gue pindah tim Gue tadinya di tim project Disitu ada tim OM Operation and maintenance Gue pindah lah ke Tim OM Karena Tim OM disitu Ada PM yang resign Resign karena Masuk ke Tempat lain Yang tawaran Lebih menggiurkan lah Kebetulan memang Mohon maaf Tim gue itu Memang udah agak tua Tua Maksudnya umurnya di atas gue lah Kepala 3 Kepala 4 Namun mereka hanya Tamatan SMA Atau STM Sementara gue disitu kan Sudah sarjana Gitu kan Akhirnya gue yang dipercaya Buat jadi PM Disitu Naik lah Sedikit lah Naik dikit Seperti biasa Gue ngerjain bagian Administrasi Buat Kumpulir dokumen-dokumen Temen-temen Maintenance Yang habis Ada perbaikan Atau troubleshoot Dan juga ada Preventive Setiap bulan tuh Kita ada Kontrol nih Tiap BTS BTS indoor Oh iya gue mau jelasin dulu Jadi tim OM ini Kalau tim project itu Instalasi BTS Indoor Dari awal Sampai selesai Udah tuh selesai dia Kalau tim OM Dia yang merawat tuh Tiap bulan Kayak Kebersihan BTS tuh Harus terjaga AC harus selalu dingin Gak boleh Gak boleh gak dingin intinya AC tuh minimal banget 2 pk 3 unit Dalam satu ruang BTS Server bos Kejalan mulu dong 4x7 Memang harus dingin Harus dingin Itu harus dijaga banget tuh Sama kalau ada Orang operator Sama vendor mau visit Kita harus udah stand by Setengah jam Sebelum mereka tiba lah Minimal Karena Itu bahasa Anak-anak sih buka pintu Bukan palang pintu ya Bukan palangin lagi Palang Karena ada Pando Gini-gini lagi Nah Akhirnya Gue belajar Pelan-pelan Bener-bener Belajar tuh sama tim aja udah Otodidak gitu Sama temen-temen teknisi Sharing gitu ya Iya bang Nih kalau Ada troubleshoot ini Gimana sih bang Awalnya Apa dulu nih Harus kita urutin nih Lu harus kesini Wah itu gue belajar Sampai puyeng Gue bikin catatan Bener-bener kayak anak baru Banget gitu Di lapangan Ketemu sama orang-orang Kayak Operator-operator Seluler lah ya Kita tau lah Operator seluler kan banyak ya Ketemu sama mereka-mereka Ketemu sama vendor-vendor juga Oh dunia kerja tuh begini ya Gue berasa tuh memang tuh Capeknya Dapet Tapi pas gajian Alhamdulillah Seneng aja gitu Berasa bener-bener Wah kerja tuh gini ya Rasanya ya Gue megang duit juga Dulu tuh Gue megang duit gak pernah semua Karena sisanya gue kasih emang gue Kayak misalkan Gaji gue misalkan 4.500.000 Gue pegang gue 4.000.000 gue kasih emang gue dah Karena Khawatir kalo gue yang megang semua Gue kilap Bentar gue tiba-tiba beli motor Apa gimana Gak bener kan Gak beres juga Gue gak punya tabungan Gue tiba-tiba beli motor Udah gue kasih emang gue aja Maksudnya tuh Ya buat emang gue jajan dah Emang gue kan Ibu rumah tangga Udah tuh Pas Kejadian yang pertama kali Gue alamin di Said Kita nyebutnya Said ya Itu di daerah Palmerah Ada satu kantor pemerintahan tuh Deket stasiun Ya orang-orang tau lah Gak usah Gua sebutin Pada tau lah Ada tuh daerah situ lah Itu posisi Pas malam itu Sekitar jam 8an Gue baru sampe rumah Dari kantor nih Emang agak lemur sedikit Tiba-tiba Jam Sembilanan Jam 10an Tim gue ngabarin Kita juga baru pada sampe nih Dari Said Pada standby kan Ada yang abis Troubleshoot juga Yaudah Isirat semua tuh Tidur Sekitar jam 1an Gue ditelepon sama Manager gue Sama bos gue Terus Itu setting itu Yang di era Palmerah itu Abis ada pemadaman listrik Sesuai jadwal Balik lagi Buat nyalain BTS Oh iya pak Siapa Sama siapa kek Berangkat berdua dah Jangan sendirian Kata bos gue Jangan sendirian Yaudah akhirnya Gue liat grup Oh baru pada nyampe nih Jam segini Gue gak enak kan Gangguin namanya Umurnya kan lebih Dari gue kan Di atas gue Gue ngenek nih Ganggunya Yaudah gue ngide lah Sendirian berangkat Gue berangkatnya Pesana sekitar jam 2an SOP kita Kerja di gedung itu Kita kan kebetulan orang luar ya Bahasa dari gedung kan vendor Gue tuh izin dulu Pertama ke security Terus gue ke engineering Gue udah izin Bang nih gue mau izin kerja Ngyalain listrik Oh iya abis pemadaman tuh Karena biasanya Kalo siang Kita itu didampingin Baik sama security Atau sama engineer Udah tuh Terus gue tanya Yaudah udah tau kan tempatnya Kata dia tuh Engineering Lah ini gue kaget didampingin nih Biasanya didampingin Atau security Kalo gak sama temen MNT lah Gue gituin kan Udah sendiri aja Udah tau sih lu Kata dia Oh yaudah aman nih Kata gue Aman Yaudah gue berangkat lah Gue dari ruang engineer itu Gue udah izin Gue berangkat ke Lokasi site itu Gue gambarin dulu bang Posisi Site nya itu Ada di Rooftop gitu Cuma gak tinggi banget Cuma naik tangga doang Posisinya itu Kita harus Melewati kantin dulu Lalu Ada ketemu Lapangan tenis Sebelah lapangan tenis Ada tangga Deket gedung Kita naik tangga itu Ketemu lapangan pucal Nah dari lapangan Ini misalnya Lapangan pucal nih Ini lapangan pucal Itu disebelah sini Apa Ujung bangkulu itu Itu tempat BTS nya Oke Agak jauh memang Pas gue udah naik Di posisi Bagian tempat pucal Tempatnya itu Emang gue gelap banget kan Daerah atas gitu kan Gak pernah ada lampu lah Kalo siang Eh kalo malam gitu Gue udah mulai merinding tuh Wah kata gue Wah kok begini banget ya Gue liat jam Waduh sengah tiga nih Kata gue Yauduh gue jalan pelan-pelan deh tuh Gue berasa banget Pertama kali namanya Gini Lo kalo jalan sendiri nih Ada orang ngikutin Lo ngerasa gak Oh kayak diintilin Kayak diperhatihin Diikutin aja Oh diikuti Diikutin terus dibeli Kalo kita nengke Gak ada nih Misalnya orang yang ngumpet Kan ngerasa tuh Kalo kita ya Atau mata kita ditutup nih Dalam satu ruangan Kalo disitu ada orang Kita ngerasa kan Kayak batin kita Oh ini ada orang nih Gue ngerasa Ada yang ngikutin gue Bukan satu Kalo orang kan Bukan satu orang ya Nah ini gue ngerasa Bukan satu makhluk Ngikutin gue Ada beberapa Gue abaikan Gue buka lah pintu Oh memang Di BTS itu Udah pada down kan PLN nya Apa namanya Listrik Gue nyalain Satu-satu Kan itu banyak pintu tuh Kan operator kan Ada beberapa tuh Yang masuk Gue nyalain semuanya Di operator terakhir Gue buka pintu Emang agak berat nih Pintunya nih Akhirnya gue paksa gitu Kok susah ya Kambing lah Maksudnya ini Basah-basah itu Basah sompral gue lah Disitulah Udah tuh Tailah gitu Susah banget nih Akhirnya gue Apa pake kaki tuh Tembok gue beginiin Sampe jatuh gitu Kebuka Oh hawanya panas banget Karena kan server jalan terus Akhirnya udah gue nyalain AC udah gue dinginin juga Udah mulai normal Kan pintu nih Gue buka Dari sini nih Gue buka ke kiri Pas mau gue tutup Pas mau gue tutup Pas gue udah keluar Gue tutup Jangan scare Dari depan gue kuntil anak Rambut Kedepan semua Baju putih Agak lusuh gitu lah Disitu gue langsung ngucap Bangsat lo Gue jatoh akhirnya Gue mundur Karena kaget kan Sambil Sompra kayak gitu Udah tuh Dia cuma kata dong Udah terbang Wah disitu bang Aduh Berindingnya ampun-ampunan Bang kata gue Jangan pingsan Jangan pingsan Jangan pingsan dalam hati Karena berapa ya kalo gue pingsan Tiba-tiba pagi ada orang disitu Kan gak lucu kan Motor gue juga masih di daerah kantin Akhirnya gue kuatin diri gue Jangan pingsan Pingsan Gue nyebut semuanya Kayak dari Al-Pateha Ampe surat Ayat kursi Terus Bakoro yang dua ayat terakhir Ampe Al-Ikhlas tiga kali Ampe Al-Falanas lah Gue baca semua Gue jalan itu bang Ya Allah bang Rasa berat banget Belakang gue tuh kayak Banyak orang yang Yang ngikutin tuh Udah kelar gue turun Gue selamat Ampe bawah Alhamdulillah Terus gue balik lagi ke Engineering nih Ruangan Gue lapor Bang Udah Lu biar as ya bang Ngapain lu Muka lu kayaknya Kenceng amat Kata Engineering Agak Lah itu muka lu kenceng Ah Suek lu Gue sendirian mau ditongolin Si cantik ya Uh Dia udah tau Udah akhirnya gue disitu Ampe subuh Gue nanya-nanya Ngobrol-ngobrol Ampe tu Engineering Kok lu tau bang Yang paling iseng dia Terus ada apaan lagi bang Wah disitu Wah disitu mau banyak coy Ada yang bekas orang bunuh diri Terus kayak gentayangan Kata dia Apa bahasanya Jin Korin ya Tuh kadang nampak Untuk orang tuh Siapnya memang Bekas engineering juga Cuman udah lama Senior lah Senior lah Dia mau bahasanya Dimanding gue Kata dia Nah udah gitu Tuh si cantik ini nih Memang sering Nampakin apa gimana Dia tuh iseng gitu Kadang suka nongol Dia juga kadang suka Ngetawain orang Kadang-kadang tuh Kadang giding deh orang Udah tuh Terus yang Bunuh diri juga Suka Apa namanya Nongol Cuman gak Gak sering Sesering si cantik itulah Si kuntilanak itu Ngobrol-ngobrol Tiba-tiba aja Subuh Wah bang Sorry buat bang Gue harus cabut nih Karena pagi gue kan Harus ke kantor kan Nah gue balik Dari sana Tidur bentar Terus paginya Sekitar jam sembilanan lah Gue udah mpe kantor Gue udah report Gue cerita ke Tim gue nih Yang tim OM Lo kenapa semalam Gak ngajak gue Berai Kata temen-temen gue Ya gue pada ngenak bang Mang Lo pada pulang malem Masa tiba-tiba gue telepon lagi Ngenak lah gue Ada satu Teknisi gue Lo ngeliat apaan Berai Kalo ngeliat apaan Gue begituin kan Ternyata dia Si engineer itu Contact tim gue Karena udah kenal Gue jadi bahan cengen Kampret lah kata gue Yah elah Gue jadi begini sih Gue jadi cengengan gitu kan Gapapa bray Nama anak baru juga begitu Oke siap Udah hari-hari berlalu Gue masuk Ada satu Apa namanya Maintenance Atau troubleshoot Di salah satu Bank BUMN Di daerah Sudirman Oke Nah itu gedungnya tinggi banget lah Ada dua tower disitu Karena biasanya kalo BTS itu kan Adanya di rooftop ya Betul Nah Gue naik nih ke rooftop Sebelum gue Contoh ini posisi BTS gue nih Iya Ini pintu exit disini ya Iya Gue jalan melalui sini Disini tuh ada tongkrongan Anak-anak gondola Anak-anak gondola tuh yang biasa Bersin kaca-kaca gedung gitu Iya Nah disini tongkrongan dia Gue lewat sini Agak muter emang masuk ke BTS Ceritanya Kayak biasa SOP Gue lapor ke Sukriti Atau Engineering Gue bilang Karena posisi itu udah Udah siang Jam 2an lah gue sampe Itu Lapor itu kan Agak lama tuh Proses setengah jam lah Bisa gue sampe Tiba di BTS Gue bilang Bang Kalo kita sampe nanti Mahrib Jangan ditutup dulu ya Pintunya Jangan dikunci lah Maksud gue Pas kita lagi Apa namanya Troubleshoot tuh Itu udah mulai masuk Kelar-kelarnya tuh Jam 5an Udah mulai agak sore tuh Nah Gue khawatir Kalo kita pulangnya maghrib Malah dikunci Khawatirnya tuh Padahal kita walaupun Kita udah nitip ya Udah akhirnya Kita kelar ternyata bener maghrib Karena kan harus koordinasi Ini udah up belum nih Segini udah pas belum nih Buat frekuensinya gitu Udah kelar Akhirnya kita balik nih Pas banget azan maghrib Gue tutup pintu Jalan lah ke Ariana Gondola nih Gue Udah Udah Ngerasa Kok Pengen banget Nengok ke kanan gitu Ternyata Gue ngeliat memang Disitu ada perempuan Emang yang gue alami tuh selalu Ngeliatnya tuh Sosok kuntil anak Kebanyakan Di gedung-gedung itu Cuman memang posisinya dia Ngambang Di atas Di tongkeran Nara Gondola tuh kayak ada meja gitu Buat nara kopi Terus dispenser gitu Dia di atasnya itu Ngambang Gue diem Gue ke arah Pintu darurat dong Buat turun ya Nyata di kunci Akhirnya Sama tim gue Si mamang-mamang itu Ditelepon lah Ke pihak inginer Brai gue masih di atas Ngapain di kunci Wah itu kayaknya Anak-anak Gondola tuh Dia gak tau Kalau lu belum cabut Yaudah brai Minta tolongnya Iya bentar ya Gue salat dulu Nanggung nih Udah dimushola Kata dia Udah akhirnya gue balik lagi Gue balik lagi kan udah mulai Agak gelap dikit tuh Pas nyampe sini Si mamang-mamang ini Bilang sama gue Brai Jangan nengok kiri ya Iya Gue gituin Karena gue udah ngeliat duluan Ternyata dia udah ngeliat Gue diem Karena gue gak mau Bikin dia pikiran nih Oh ada nih Gue gak mau bikin dia pikiran Makanya gue diem Gue bilang Oh iya Gue iain aja Nyampe BTS Dia cerita Lu tau gak brai Kenapa gue gak nyuruh Nengok kiri Kuntilana kan Lah lu udah ngeliat Gue udah ngeliat mang Gue diem Biar lu gak pikiran Marah lu udah ngeliat duluan Akhirnya kita sama-sama ngeliat Yaudah kita Sholat aja lah Sholat beres Pas gue balik Ke exit Ini ditelepon Gue diem di exit nih Oke kita balik Kita udah beres sholat Terus kita ngobrol Pas udah di bawah Pada apa Pas turun tangga tuh Sampai naik lift Kita gak ada ngobrol Bahas itu Pas udah di ruangan engineering Baru kita bahas Bang Emang di tempat anak gondola Sering ya Begituin aja Gue iseng-iseng aja tuh Nanya ke dia Sering apaan Brai Kata dia Kuntilanak bang Wah Itu mah berat Brai Ceritanya Brai Kata dia Emang gak lu bang Gue kagak tau itu Jin Korin yang Bekas ada karyawan Bunuh diri Di daerah situ Atau Emang ada pengunggu lama Kata dia Karena emang dia Belum lama disitu sih Jadi teknisi Baru sekitar Lima tahunan lah Belum tau Jetel kan Lah emang ada yang bunuh diri bang Ada brai Bunuh diri Gara-gara diguntingin pacarnya Udah tuh Sampai dia ngomong gitu Gue bilang Udah bang Itu aib orang bang Gue gituin kan Udah dah Udah dah Kata gue Tapi emang sering bang Sering Nampakin Kadang-kadang anak bondola Juga disenggin tuh Kalo udah sore tuh Menuju maghrib Ternyata jam-jam dia tuh Memang pas Menuju maghrib Atau pas udah maghrib Jam-jam aktifnya dia tuh Ya memang yang kita tau kan Maghrib itu kan Pertukaran dunia ya Dari apa Dunia Dunia gaib kan Mulai beraktifitas tuh Pas maghrib kan Ternyata sering Nah Pas ada kesempatan gue Ini lain hari ya Pas kesempatan gue balik Ke gedung gitu lagi Gue troubleshoot Gue nanya sama anak-anak bondola Iseng-iseng Bang Engga sering ya nampakin ya Oh si cantik ya katanya Iya gue dilihatin gue Terakhir yang gue kesini Bang Itu mah dia sering bang Lu pasti maghrib ya Lu balik ya Iya bang Kata dia Eh kata gue Kata dia Emang jam aktif dia tuh Pas maghrib bang Tapi dia ga ganggu Dia cuma nampakin doang Dia siapa bang Penunggu lama apa gimana Iya penunggu lama Kata orang gondola Yang gue ngobrol itu Agak tua orangnya Gue lebih percaya dia dong Karena menurut gue Dia lebih senioran Oh ternyata penunggu Dari gedung itu selesai Gue pernah juga Ada nih Di lain hari Gue Troubleshoot Di mall Di Raci Leduk Deket nih sama rumah gue Posisinya itu Memang gue disitu lagi Ada pekerjaan Preventive tiap bulan Yang dimana gue ngecek Suhu AC Terus gue nyuci AC Gue nyuci AC juga dulu Nyuci freon Jadi ngerangkap emang Posisinya Daripada bayar orang kan Iya Gue jadi gue dari kantor tuh Bawa-bawa apa Freon R32 Iya R32 Iya bener Itu udah paling standar semua udah Iya Gue udah bawa freon Udah ngelakuin yang namanya Nyuci AC Indoor outdoor Nyuci freon Kalau ada yang kurang Sampai nyapu Pel BTS Gue bersihin Karena Itu kan Base game kita Kadang kita kalau siang Suka tiduran disitu Makan disitu Sholat disitu Kita bikin senyaman mungkin lah Nah memang Di Itu Prosesnya tuh Gue cukup WA Sama orang BM Building Management Pak Saya mau izin kerja ke BTS Oh ya langsung aja Karena udah deket kan Mas security juga gue kenal Jadi ada satu Security tuh Suka ngesengin gue Kayak misalnya nih Gue lagi nyapu Apalagi nyantai Kopi mana nih kopi Ah lu minta kopi mulu Semlambung lu Gue gituin kan Dia suka minta rokok Yang ngobrol bareng lah Selayaknya teknisi Mas security gimana sih Nah di hari itu Gue dari pagi emang Gak ngerti orang Terus Menurut gue Oh dia masuk malam kali Jaga malam Nyata bener Pas ajaran maghrib Gue mau pulang Dia dateng Cuman dateng Posisi mukanya Flat Gue cengin Kayak Eh muka lu Flat amat Belum biar hutang kali Lu ya Banyak tagian Gue cengin kan Lah tapi kok Dicengin diem aja Gak Gak Kayak Ah suwe lu Cengin gue aja lu Gak ada ekspresi Gue bakar rokok nih Rokok nih Udah bakar Udah bakar Diambil sama dia rokok Tapi gak dibakar Ini sini gue bakarin Gak mau deh dipegangin aja doang Diam Lu gak mau merokok Gak ah Udah ngomong gitu doang Satu-satunya kata-kata yang keluar dari Cuman gitu doang Gak ah Kata dia Dijalan balik lagi tuh Jadi Posisinya gini Ini Misalnya BTS nih Kalo jalan kesini tuh Arah RAM RAM yang buat jalanan Yang lingkar gitu tuh Betul-betul Dijalan lah Dari BTS ini Ke arah RAM Ya lah tuh orang Sensi amat Kata gue Udah mati Udah Gue beres-beres Mau pulang Pas gue mau pulang Naik motor Gue dicegat sama security Beda orang Udah kelar bang Udah Eh itu si Anu tadi Biasanya ngecingin gue mulu Yang mana orangnya Itu yang Rada Kiwil Ah lu yang bener lu Ah gimana sih maksudnya Orang tadi dia dateng ngeflat banget Banyak pikiran kali Yang Rada Kiwil kan rambutnya Sikiting Kata dia Iya Bang dia udah meninggal bang Apa canda aja lu Kata gue Itu posisi Abis isya bang Masih Kedengeran suara Abis orang sholat Kan jikir dulu tuh Abis orang sholat Itu masih kedengeran Pas gue Dicegat si security Yang beda itu Dia bilang Udah meninggal Dikata dia Terus gue bilang Lu serius dong Jangan bercanda Dia barusan gue kasih rokok Emang diambil sama dia Gue ngobrol gak diladehinin Tapi Mukanya flat Gue pikir apalagi banyak utang Apa gimana Gue gak ngerti kan Namanya masalah hidup orang Gue cengin juga diem aja Lu kalo gak percaya ikut gue dah Kerumahnya dah Kata dia Ternyata emang dia Ngontrak tuh gak jauh dari situ Gak jauh dari mall itu lah Bener Masih ada Apa Dari jauh tuh udah keliatan tuh Karangan bunga Karangan bunga Turut berjika cita gitu ya Ya turut berjika cita Dari manajemen mall ini gitu Udah udah Menter balik dah Menter balik dah Kata gue Iya bener Masa ijen sama orang Dibikin karangan bunga Buat-buat candaan sih Kata gue kan Sebut candanya orang Gak gini lah Iya gue percaya bang Udah akhirnya gue nanya sama dia Emang dia mendingan Kenapa bang Asal melambung kronis bang Lah Allahu akbar Kata gue Gue ngomong begitu bang Bang sama dia Lu biasanya mau kopi lu Nih gak mau kopi nih Asal melambung kali ya Kata gue Nyata bener Asal melambung dia udah kronis Yang bikin dia meninggal Nyata Gue baru yakin tuh Baru percaya kalau Apa namanya Jean Corin Itu bisa menyerupai Si orang yang pernah hidup ya Gitu Udah hari-hari berlalu Gue bekerja Seperti biasanya Cuman emang Gak ada gangguan Dari tiap site Atau gedung-gedung Yang gue Maintenen itu Ada yang terakhir Sebelum Sebelum Gue resign ya Dari perusahaan itu Itu di tahun 2020 Itu kan Waktu itu lagi Covid ya Bulan Maret tuh 1 Maret 2020 Gue ingin banget Pengumuman dari Presiden Jokowi Udah ada Covid Di mal itu Ada salah satu mal Di daerah Jakarta itu Orang-orang tuh pada Panik buying Panik buying Jadi Misalnya Ada Pak Sutri nih Dia tuh Belanjanya tuh Empat Empat Apa Empat Roll gitu Empat stroller Keranjang itu Panik buying Gue padahal cuman Lagi di tempat Belanja itu Gue makan nasi goreng Karena gue udah lapar banget Akhirnya gue kesel Gue Langsung bayar aja Ke kasir 25 ribu kan harganya Gue kasih duit Langsung gue tinggal Karena gue bingung nih Orang-orang pada Kenapa sih Gue buka IG Oh Pengumuman soal Covid Udah tuh Gue gak Menghiraukan Gue langsung kerja Karena gue sebelumnya Udah koordinasi tuh Sama engineering Sama security Gue jelasin dulu Lokasi kerja gue itu Dia ini Lewat Jalur luar Dari Hotel Jadi Mall ini Terkonekting sama hotel Oke Di atas itu ada Ada perumahan Elite lah Apartemen Bukan Perumahan Oh perumahan Malah perumahan Di Jakarta Ada satu Kayak gitu Posisinya Nah jalur hotelnya itu Kayak gini Ini nih Misalnya hotel nih Di samping ini Kayak ada jalur Buat orang lalu-lalang Itu kayak Teknisi Security Atau orang-orang laundry Itu untuk lalu-lalang mereka Nah gue lewat sini Posisinya Jadi ini kamar-kamar-kamar Gue di pinggirannya nih Sebelah sini kan udah Lowong ya Bawah gitu Lowong Bukan bangunan Gue lewat situ Udah kerja Segala macem Beres memang Mau maghrib Posisinya Nah pas Mau maghrib itu Gue jalan Balik lewat sini lagi nih Gue ngeliat Kayak ada Apa namanya Satu orang Di Apa Di kamar ini Gue tuh kayak mau Noleh Gitu loh Rasanya tuh kayak Kenapa ya Kok pengen banget nengok gitu Gue gak pengen nengok Tapi kayak harus nengok Ternyata gue ngeliat disitu Ada orang Berdiri Tapi posisinya Palanya Gini Ngertiin gue Ngerti gak maksudnya? Kayak kayang Kalau posisi kayang kan Ini agak rebah ya Ini berdiri Oh Karena ininya Hampir putus Lehernya Gue cuman Ngasak kilas Pas gue lewat Terus gue balik lagi Lewat Mundur Balik lagi Gak ada Udah kelar Gue lewat aja Mungkin gue pikir Ah gue udah mulai capek kali Laper lagi kali ya Gue kadang kalo lapar Emang suka Aneh gitu Ngerasanya gitu Ketemu security Gue tanya Miseng-miseng Kebetulan gue deketnya sama Danru Om Gue tadi ngeliat yang begini om Berdiri Lehernya mau putus Gue bilang gitu sama dia Bang lu serius Kata dia Beneran om Emang ada om Ini sebenernya aib kita bang Kenapa om Kok aib Karena itu salah satu Dulunya tamu hotel kita Tapi Dia itu kayak Bunuh diri Dan kamar itu selalu kosong Gak pernah ada yang unik Loh Harusnya kan holdingnya ketutup Gue bilang gitu dong Ya mungkin Abis ada yang diberesin Atau dibersihin Apalah Katanya Tapi itu Apa Holding ketutup itu Apa gak dihutup lagi Kan itu kan kebuka kan Gue ngeliatnya gitu kan Karena dia bilang Kamar itu selalu kosong Bertahun-tahun kosong Untuk kamar Ya mungkin yang beresin Lupa nutup kali Gak tau dia Terus Selain disitu Dia nampakin dimana aja Oh dia disitu aja Yang biasa ngeliat memang Kita-kita yang lewat Jalanan samping itu Gak pernah dia ada di koridor gitu Gak pernah Jadi jalan samping itu Sini tuh kan langsung Kamar hotel Kalau holding dibuka Kelihatan gitu Jadi ngeliat tuh kayak Orang-orang engineering Security Ma orang-orang laundry Nah terus gue tanya Itu kejadian kira-kira Tahun berapa om Udah lama lah Sekitar 2010an Lama cuy Berarti dari tahun itu Sampai 2020 itu Kamar itu gak pernah ada yang ngisi Berarti selama 12 tahun 22 Oh itu kan 22 Eh 2020 Pas kopi 10 10 tahunan itu gak pernah ada Yang ngisi Gak pernah Karena ya dikosongin terus Karena Pernah ada yang ngisi Dan orang itu tiba-tiba Histeris Ngeliat Sosok itu Histeris akhirnya Ya rame dong Namanya hotel Kan orang harus Jaga suara ya Noise-noise gitu ya Terus Harus kondusif lah Nah Dia bising kayak gitu Rame hotel jadinya Nah akhirnya dikosongin Itu penyebabnya Oke Nah kira-kira Terakhir gue Ngalamin kejadian sih Itu ya Selama gue kerja Sebagai teknisi gedung Dia minum dulu Bang virus Bang Faye Enakan bang Ntar ada di online Oke Nah jadi itu ya Teman-teman semua ya Pengalaman dari bang Faye ini Ketika Jadi teknisi gedung Iya betul bang Selama bang Cerita gue jadi flashback juga Apa itu BTS Terus dan lain sebagainya Jadi inget-inget zaman dulu Jadi inget-inget Iya 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 Tapi bang Troubleshoot apa sih bang Yang Yang Wah ini gue puyang nih Pasti kan ada dong Ada Pasti ada beberapa Entah itu A, B, C, D Yang bagian mana bang Kalau gue boleh inget-inget lagi Karena udah lama Gak singgungan sama itu Bagian paling puyang itu Kalau ada spare part Yang rusak Sementara kita spare part itu Gak selalu ready Di kantor Kita harus mesen dulu Nah mesennya itu Mungkin bisa makan waktu Sekitar beberapa jam ya Bukan harian hitungannya nih Misal Kita ada laporan Troubleshoot Jam 10 nih Ada masalah nih Pagi misalkan ya Iya jam 10 pagi Itu bareng bisa nyampe Di kantor Atau di Kita minta langsung Diantar ke site Itu sore Wih Wih itu SLA kenceng bos Iya Semayang tuh SLA nya tuh Nah makanya Saat itu gue Ngobrol sama bos Kita gak boleh begini pak Gue ngasih saran kan Sebaiknya kita stok aja beberapa Apakah satu lusin gitu stok Dari masing-masing spare part Akhirnya bos gue tuh Kayak Oh iya iya Kayak dapet pencerahan lah Nyetok tuh Akhirnya lumayan selisihnya Dari beberapa jam Cuman ke beberapa menit SLA nya Itu sih paling penting Karena kita gak bisa ngakalin Namanya spare part udah rusak Spare part harus diganti ya Itu harus diganti Gak bisa dibenerin Gak bisa Gak bisa main akal-akalan ya Gak bisa Karena Kita bersinggungan langsung Sama frekuensi Betul Jadi kan itu kan Mempengaruhi ke sinyal Handphone orang-orang Karena pemancar sinyal Dari gedung itu kan Pake antena Itu gak Bagus lah performanya Akhirnya Oke gitu ya Gitu sih Gue sempet Kalau gue Sedikit sharing juga nih Saat itu troubleshoot Yang paling Apa namanya Pas itu Gue jadi support Tapi kan Windowsnya Windows Bahasa Korea Kan agak sederhana juga ya Oh kalau gue waktu itu Kebetulan gak Gak ke sistem sih Bukan ke sistem kan ya Emang di server Jadi kita nunggu dari NOSnya itu Oke Oh udah oke nih Pingnya udah bagus Kalau masih RTWP juga Wah udah pusing lah Itu merah semua Itu emang hasilnya tuh Oke oke Jadi ya begitulah Di masing-masing pekerjaan Ada Beberapa problem lah bangnya Tapi kalau kita udah Terbiasa Sesuai jam terbang Akan tahu gitu ya Yang penting spare part ada Alt ada Ya itu bisa terasai dengan Secepat mungkin gitu kan Yang penting toolsnya mendukung Nah betul Toolsnya mendukung Gak cuma tools Skill juga mendukung Betul Tulusnya mendukung Ini apa Asal koprak-koprak aja gitu kan Atau inisiatif Mau belajar Oh iya inisiatif Beladar Mau belajar Karena yang gue pribadi Gak paham dunia Telekomunikasi awal Seperti apa Tapi ya inisiatif aja Belajar gitu Nyeberang gak dengan jurusan Yang diajarin Dikit lah Kita banyak nih Tapi tuh Jadi ini juga sih Buat basic juga bang Sebenarnya Betul Nah terus kemudian bang Abang Kalau dapet kontak Dari BTS yang trouble Atau dan sebagainya Biasanya malam atau Pagi Oh itu macem-macem sih Kebanyakan Lebih mayoritas kemana Mayoritas siang Oh siang Gini BTS indoor itu kan Digedung-gedung Penggunanya pasti siang Dari pagi sampai sore lah Bahasanya ya Kita bilangnya siang lah Karena disitu kan Pengguna lagi banyak Khususnya mal ya Mal itu kan Contoh lah Mal apalah Misalkan Kita sebut aja Di mal yang di Jakkus itu Yang paling gede itu Itu kan siang orang banyak bang Ada yang orang mau belanja Ada yang sekedar makan siang Nongkrong Nongkrong betul Atau Dia kerja juga Itu kan aktivitasnya banyak kan Betul Itu BTS memang bekerja lebih Lebih keras Karena dia kan menangkap sinyal dari luar Memproses di server BTS Lalu memancarkan di gedung-gedung itu kan Di dalam gedung Tiap lantai Nah itu memang siang biasanya Oke Kalau malam itu Biasanya jadwal pemadaman listrik Itu emang ada jadwal Setiap gedung itu ada Oke Kadang Kalau panel-panel lain Kan bisa di backup sama genset Tapi kalau BTS Enggak Dia sendiri dia Listrik Nah terus kemudian nih bang Dari Abang selama 2 tahun bekerja Gitu kan Dari tempat A, B, C, D, E Pasti neplok-neplok lah Untuk penugasannya gitu kan Kejadian mana yang menurut bang Pak ini Kayaknya Wah ini paling Serem deh gitu Di gedung yang mana Yang gue jam 2 pagi itu Tiba-tiba jam skier Gue sampe mundur jatuh Sampe dibangsatkan tuh ya Bangsat Abang sekundang Anjing lo gue dulu Untuknya gaget nih gitu Untuknya gue gak dijawabin Penjawabin pingsan gue Gak blank gitu Deserah malah itu ya Malah itu ya Pertama kali Gue udah dapet tugas malam ya Malam Pertama kali itu Pertama kali dan terakhir enggak Enggak Maksudnya Pertama kali aja Eh pertama dan terakhir Enggak Itu jadi malam ada juga Cuman enggak Tapi enggak Maksudnya enggak ada yang Enggak ada yang Gak ada yang separa itu Gak ada yang seperti itu Orang gue tutup pintu Kayak di pelam-pelam lah Lo abis tutup pintu Depan Balik itu Wah mau gitu Iya kan Enggak lucu kan Itu target lah Oke terus kemudian nih bang Adalah Pasti kan Setiap tempat Dulunya Ada Bekas ini Iya kan Bekas itu Bekas anu Gitu kan Kan ternyata Ada yang bundir Terus kemudian Yang sampai 10 tahun Kosong Gitu kan Terus mungkin ada lagi Bla 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 Pasti kita Pasti ada lah Gitu kan Walaupun enggak Sebanyak Range nya mungkin Dari 1 sampai 100 Mungkin 2 atau berapa Gitu kan Nah Masalah yang Di Gue tertarik dengan Yang Pasti Yang udah meninggal sih ternyata Monmouth yang udah ada Karangan bunga dan sebagainya Oh yes quality Iya Terus kan ternyata Bang Fai juga Saat itu Saat pertama kali liat Sebenernya Gak tau kalau dia tuh Meninggal Iya kan Dan secara spontanitas juga Asam lambung loh Komeng dong Asam lambung loh Ternyata emang bener Iya Penyebab dia Wafat itu Gara-gara Penyakit asam lambung Iya karena Gue suka ngencengin Dia tuh gini Bang Dia kalau ke BTS nih Gangguin kita lah Bahasanya bukan gangguin Iseng lah Kayak namanya udah kenal kan Kadang Gorengan nih Comor Breh lo gak ada rokok Kopi kek Nah dia tuh sering minta kopi Sementara gue kan Anaknya tuh kadang Kopi kadang teh Gak ada gue ada yang teh Ah kopi dong Taya lo Laki-laki gak kopi Loh gue minatkan teh Kata gue Kopi mulu Asam lambung loh Kayak gitu kan Nah pas malam itu Memang kopi-kopi Mau gak kopi-kopi Gue gituin kan Rokok-rokok Rokok biasa Godain doang Kenapa lu gimana Asam lambung loh Begituin kan Banyak hutang kali ya Ternyata memang Dia tuh memang suka ngopi Walaupun perut kosong Dia bisa ngopi seharian Tanpa makan nasi Itu bahaya loh Tanpa makan nasi ya Apalagi kopi-kopi yang Sa setan Ya Ya emang itu Perut kosong Itu kan Kadar gulanya Kadarannya kan agak tinggi juga Ya memang Ya gitu Susah sih Minum kopi boleh Tapi perut harus Sudah keisi dulu Nah itu dia Masalahnya dia kagak Perut kosong Perut kosong Kopi gorengan rokok Kopi gorengan rokok Yaudah ya Ternyata Mendingan gitu Mesan es kopi Gak makan Yemele Ada yang mele Kita juga mele Iya Artinya diet Yemele Bye-bye Sebelum Ya itu Apa namanya Untuk temen-temen semua Masalah kopi juga Sebenernya sih Ya memang Kita kan lagi fomo banget nih Betul Cafe-cafe Terus orang-orang Nongkrong meeting Di coffee shop Ya Kopi Ya menurut gue sih Kopi sih Gak masalah Asal perut tuh Udah keisi nasi lah Minimal Nasi udung juga gak apa-apa sih Nasi apa Nasi sayur Yang penting Ke ganjal dulu Udah masuk Makanan berat dulu lah Atau buah juga gak apa-apa deh Jangan belum makan Ngerokok Ngopi Maksudnya jangan Lampung bener-bener kosong Eh tiba-tiba dihajar kopi Ya itu salah Jangan lah Dan tau porsinya gitu kan Misalkan sehari berapa Maksimalnya gitu kan Takarannya Jangan over Jangan dikit-dikit nyeduh kopi Bahaya Bahaya juga Itu gitu Selalu gue gamukan sih Gue ngopi kayak gini juga Ya Ada takarannya kan Betul Ada porsinya lah Boleh kok ngopi Ngopi apa Yang bikin Sakit itu kan Apa sih Mengkonsumsi secara berlebihan Betul Itu kan Semuanya tuh aman semua Tapi ada porsinya masing-masing gitu kan Terakhir nih bang Untuk yang Lehernya putus Mohon maaf ya Penyebabnya apa sih bang Nah Kalau Yang gue diceritain dari Danru ya Dia itu Awalnya Mau nikah Orang ini Memang Bukan orang Jakarta Dia dari luar pulau lah Kita katakan dari luar pulau Dia ke mal itu Sekaligus Nginap di hotel Yang di mal juga itu Dia mau ketemu Sama calon istrinya Mau ngelamar sih sebenarnya Mohon maaf Orang ini Bukan Orang muslim ya Jadi ngelamarnya kan Beda lah Kalau orang muslim Khusus orang betawi kan Ada adat-adatnya sendiri kan Jadi dia kayak Kayak orang bule lah Tiba-tiba Nggak sih Apa Cincin will you marry me Gitu-gitulah Ceritanya begitu Oke Karena Kenapa gue bisa tahu Si Danru itu cerita Berdasarkan Catatan terakhir Orang itu Sebelum Dia Apa Berarti ada Note kecil Gitu ya Karena kan Siapa hotel kan Biasanya ada Kertas sama pensil kan Buat ninggalin note Atau apalah gitu Nah dia cerita disitu Ternyata Si pacarnya ini Selingkuh Sampai udah Hmm Gitu lah Nah Karena memang mereka LDR Si cowok ini memang Beda pulau kan Sama si cewek ini Beda pulau LDR Nyata si cewek itu Udah selingkuh sampai Gitu Dan gue nggak tahu ya Kondisinya Udah nikah atau belum ya Oke Gue nggak tahu Oke Cuman dia cuman cerita Posisinya udah hamil Dan dia sudah Lagi selingkuh Dan sama Sama pria itu lah Maksudnya Di mal itu Dia tadinya udah siap Cincin Dan di sebelah catatan itu Ada cincin Sama KTP dia KTP itu Maksudnya Tolong Buat Balikin ke Alamat Alamat itu Sekaligus untuk Menghubungi keluarga Di alamat itu Dia ninggalin semua Nomor telepon Saudaranya Kata Si Danru itu Ada nomor telepon Keluarganya Sama alamat Detail rumahnya dia Sama dia Pengennya dikuburin Dimana Udah prepare Prepare ya Itu orang kayak udah bener Kehilangan harapan lah Putus asa Atau apa Ya gue gak ngerti ya Hidup orang tuh Beda-beda Maksudnya Kalau menurut gue pribadi sih Ya kalau lu Inan yang selingkuh nih Cari yang lain lah Tapi kan udah Tekdung Ya apalagi itu kan Tekdung Gila lah Ya lu cari yang lain lah Gila Memang Cewek dia doang Di Rusia aja Kekurangan pria kan Buat menikah Iya juga Yunan bisa kita transfer Oke oke Terus terakhir bang Terakhir nih Apa sih bang Suka dukanya Sebagai teknisi Kedung di luar horror nih bang Yang pasti sih Suka dukanya Sukanya dulu lah ya Karena kan suka duka Suka dulu berarti Bukan duka suka Yang pasti Kita kadang tuh Kalau ada kunjungan dari Vendor atau operator tuh Makan-makan bang Iya Pernama makan gratis Karena Buat teknisi ya khususnya ya Kita dapet makanan itu Sebuah penghargaan Buat Kita teknisi Oh gue dianggap nih Gue dihargai nih Gue dihargai kehadiran gue Gak cuma ibar kata gue Gue tuh kacung doang Gak Dikasih makan gratis Ngopi gratis Atau ngejus lah Intinya makanan lah Bagi bawa makanan Sama ada rokok Rokok tuh Abis makan gak ada rokok Tetap aja ya Dispaket itu Iya Biar kata orang Jawa Abis makan orang utut Nah gitu kan Baru-baru orang smile Nah gitu Baru-baru orang smile Jangkrik Jangkrik Yang pasti Sukanya itu Sama ada kadang diganggemin Paham lah Paham lah Itu temen-temen Seger itu Seger banget itu Ya kalau duganya ya Namanya teknisi Memang beda kerja Sama orang back office ya Yang pasti Kita itu capeknya beda Ke fisik ya Khususnya Kalau memang Pekerjaan itu banyak Kadang Kadang kita juga kan Overtime ya Apalagi kalau Manajemennya itu Kurang support Dalam hal Lemburan ya Oh itu kadang Ya udah lah Alhamdulillah masih punya pekerjaan Capainya kerja Bukan capek nyari kerja Beda ya Beda ya Capek kerja Sama capek nyari kerja Itu beda Capeknya Capeknya orang kerja Gajian seger Capeknya orang nyari kerja Gak ada gajian Kesel Gitu lah Kurang lebih ya Oke jadi itu Emang setiap Pekerjaan ada suka Dan dukanya ya Banyak yang mungkin Sukanya 80% Dukanya 2% Pasti ada deh Ada Gak mungkin Gak ada Namanya pekerjaan Gitu kan Betul Pasti ada Sebelum ditutup bang Videonya nih bang Kira-kira Ada pesan gak sih bang Ke teman-teman semua Yang mungkin Sedang Tadi Kalau gue ngutip Mencari pekerjaan Gitu Ada pesan gak ke teman-teman Iya Buat teman-teman yang nonton Video ini Gue minta banget Lu Lu semua tuh Jangan ter Pengaruh ya Sama orang-orang luar sana Yang bahwasannya Kerja itu harus sesuai passion Gak bullshit Menurut gue Kerjaan itu Sesuai apa yang ada Karena nyari kerjaan itu Susah Pertama Kedua Mempertahankan pekerjaan itu Susah Kenapa gue bilang susah Kita gak tau Atasan kita seperti apa Kelakuannya Sifatnya Bahkan dari manajemen Tapi tetap bersyukur Kenapa Dengan bersyukur Maka rezeki kita Akan ditambah sama Yang Maha Kuasa Itu aja sih Bang Ria Oke Gitu Mel Bersyukur ya Eh tapi gue gak jahat kan Oke gue jadi Jadi agak nyus ya Iya bersyukur sih Itu penting banget ya Bang Betul-betul Oke Sekali lagi Terima kasih banyak nih Untuk Bang Vai Atau Bang Virus Ya kan Bang Virus Virus Bahasa Enggak pake F Oh pada F Virus kan Virus juga Oke Yang udah meluangkan Waktunya datang kesini Semoga Bang Virus Sehat selalu Bang Amin Dan dibuat Bintur Jg seluas-luas mungkin Dan juga Begitu juga dengan Temen-temen semua Yang nonton videonya Bang Virus ini ya Oke dan ingat temen-temen semua Cerita dari Bang Virus ini Bukan untuk Nakotongkoti nih Temen-temen semua Ketika mau bekerja Sebagai teknisi gedung Ataupun yang sekarang Lagi mencari Lapangan pekerjaan Gitu kan Tapi ambillah si post-itnya Dan buang si burknya Sekian dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video gue berikutnya Hal gaib itu muncul Ketika sugesti kita burk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berisirat Abang Thank you loh Alhamdulillah Bungkus Terima kasih